dan kalian bisa liat maksimal cp ocklocknya itu ya 2.8 GHz itu gede banget guys dan setelah hasilnya seperti ini aku pakai main game waw enak banget sumpah asli ini bukan limba sih menurutku ini harta karun ini kayaknya guys harganya sekarang sih kalau umumnya ya kali ini aku mau ngebahas soal HP ku yang satunya yang beberapa bulan belakangan ini aku pakai buat ngerekam handcam selama pakai ini ada sepatutnya ya tapi itu sudah pernah aku bahas di video yang sebelumnya kali ini aku cuma pengen fokus bahas soal custom romnya aja karena disini untuk bimbernya sudah aku ganti pakai versi global yang tadinya versi AU aku belinya itu versi AU bawaan kemudian aku ganti versi global karena kebetulan ada pinjaman laptop ini dapat pinjaman laptop dari temen nah sungguh harap aja dan ya berhasil sekarang sudah pindah chrome atau pindah bimber ini kalau kita cek di bagian about phone nah ini device-nya kebaca H8416 ekornya 618 global 618 dan ini ngaruh banget terutama kalau misalkan pengen di time root di time root itu ya sama kayak di root pakai magisk seperti biasa tapi tempo pakai temporary ya dia nggak forever nggak selamanya rootnya itu kalau misalkan habis di restart dia bakalan hilang jadi harus di root ulang lagi nah itu kelemahannya kalau di Sony Xperia nggak tahu apakah Sony Xperia semua kayak gitu atau limbah Jepang semua kayak gitu aku nggak ngerti karena belum sempat cari info yang jelas ya kita mengikut aja sementara yang aku tahu cuma kayak gitu oke untuk menunya seperti ini ya kayak di Android pada umumnya yang jelas untuk hotspot dan tethering ini belum support buat tethering VPN kemudian ini aku pakai smartphone ya karena memang ini dapatnya smartphone only ya cuma bisa di sini kartu smartphone sama wifi doang ya kemudian kalau di versi AU itu kan ada apa menu khusus AU nya ya dan kalau di versi global ini nggak ada jadi untuk aplikasi sistem dia lebih sedikit ya bukan lebih sedikit sih tapi memang ada aplikasi sistem cuma aplikasi AU nya itu sudah nggak ada untuk fitur-fiturnya mirip sebenarnya kalau kita klik di sini ada ini buat apa grid ya buat kotak-kotaknya berapa kotak sedikit dan ini buat animasi slide-nya kemudian ini widget-nya kemudian ini shortcut terus wallpaper wallpapernya ya seperti biasa ya terus ada ambient display kemudian ada jam terus untuk menu baterainya ada menu baterai seperti ini kalau lihat penggunaan baterai tinggal ke sini kemudian di klik lagi so full device penggunaan fullnya seperti ini untuk size baterainya Xperia Xperia X3 ini cuma 3300-an kalau nggak salah ya terus kemudian menu nya ada stamina mode stamina mode kayak gitu terus ada smart stamina notifikasi ada smart stamina level kalian bisa pilih antara dua ini antara dua ini balance power saving atau battery time prefer nggak tahu ini aku fungsinya apa cuma pas aku tes kemarin itu kayaknya nggak ada ngaruhnya ya terus kemudian ada adaptive battery terus kemudian ada baterai persentase juga tapi untuk icon baterainya nggak bisa dihilangin ya kemudian untuk menu display ada color gamut kalau ini di semua ROM bawaan Xperia nya itu sudah ada sih kayaknya terus weight balance aku pilih warm kemudian ada video image enhance dan ini kalau misalkan kita nah ini misalkan kita enable disable dia ngaruh ya dan ini memang aku apa ya ya aku matiin manual guys ya di bagian ini jadi ya nggak usah dibusi gitu terus kemudian dibawahnya ada brightness level lain-lain kayak gini ya ini standar sini yang ini bagian standar ya lock screen display nya seperti ini ini yang tadi ya ini yang kaitannya sama yang tadi itu mirip karena memang ada beberapa menu yang double yang double menu nya itu ada dua gitu di letaknya berbeda tapi letaknya berbeda kemudian ada side sensei ini di ROM bawaan nya juga ada ini fungsinya kalau kita aktifin karena ini layarnya itu kurva ya layarnya itu head game lengkung jadi kalau kita tap dua kali itu pinggirnya bakal muncul ya muncul kayak gitu kalian bisa lihat di animasinya ya kemudian ada one head handle seperti ini kalian bisa lihat animasinya kurang lebih buat satu tangan kemudian ada cover selection itu pakai flip cover kayak gitu-gitu tapi disini nggak aktifin ya karena aku nggak pakai terus ada glove mode ini buat sarung tangan kalau misalkan kalian suka main game biar sentuhannya lebih responsif kalian bisa aktifin ini juga sih terus untuk sound menu sound ada audio setting di bagian ini kalian bisa atur-atur ya biar suaranya lebih maksimal disini kalau misalkan kalian aktifin ya menunya seperti ini munculnya nah ini dia always get the best sound ini biasanya aku aktifin ya tapi kemarin karena habis ganti firmware jadi lupa kemarin untuk aktifin ya kalau untuk menu yang lain seperti ini ada dynamic vibration jadi misalkan kalian lagi nonton film yang menggelegar atau ngagetin jumpscare kayak gitu itu HPnya ikut geter guys jadi itu fiturnya ya kurang lebih kayak gitu lah terus untuk storage nya internalnya itu kebaca seperti ini ya sistem kebaca 14GB kemudian untuk security ada pin, finger pin, sama smart lock ya jadi ini memang belum support fast unlock ya karena ya limpah jepang nggak tahu kalau aslinya ada apa nggak ya yang versi resminya nggak ngerti apa tapi rata-rata sih kayak gini kemudian untuk xperia assist nah ini ada xperia tips ini kalau dibuka kita bakal dibawa ke menu apa ya namanya menu halaman browser browser nya kemudian ada kayak gini juga xperia transfer mode nggak penting ini yang tadi ya nah ini aku maksud ada beberapa menu yang double ya terus ada battery care use battery care seperti ini aku pilih auto aja karena nggak tahu fungsinya seberapa detailnya itu aku nggak ngerti ya terus ada juga smart cleaner untuk smart cleanernya ini ya berfungsi apa aku sendiri juga masih belum lihat guys karena untuk pergantian finger nya ini baru 2 harian dan semalam aku ganti lagi dan aku baru time load juga untuk sistemnya bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia ya nggak usah aku tunjukin lah ada kok pastinya terus kemudian developer option nya seperti ini kemudian nggak ada ini ya apa namanya power advance power menu ya nggak ada jadi kalau misalkan tekan tombol power ya menunya cuma kayak gini doang kalau mau ke fastboot mode atau ke recovery ya harus manual guys kemudian ada xperia transfer mobile ini yang tadi nah ini yang tadi ini tapi aku nggak biasa pakai ya bukan nggak biasa pakai karena emang belum kepakai ini kelebihan dan kekurangannya kalau AU itu ya ada ada apa namanya itu tadi menu AU nya ada menu khusus AU nya jadi agak mengganggu karena itu nggak nggak kepakai di kita kemudian kalau di versi firmware yang ini global ya itu sudah nggak ada AU nya sudah hilang cuman di versi global itu untuk NFC itu auto off ya jadi waktu kita klik NFC nya jadi nggak berfungsi tapi kalau misalkan kita cek di menu bintang pagar bintang pagar 4636 bagar bintang bagar bintang nah ini kalau di versi aku dia nggak bisa di cek tapi kalau di versi global ini bisa oke kemudian untuk performa nya kemarin sudah sempat aku screenshot juga hasilnya kayak gini ya ini sebelum aku time road sebelum aku pasangin modul jadi memang kemarin itu aku sempat membandingin main game pakai Redmi Note 5 sama Xperia XZ3 ini lebih enak pakai Redmi Note 5 padahal untuk chipsetnya ini lebih lebih tinggi ya harusnya ini yang lebih enak guys harusnya Xperia ini yang lebih enak tapi nyatanya waktu aku pakai memang Redmi Note 5 atau ART itu lebih enak tapi untuk hasil antutu benchmark nya ini lebih gede ya Sony lebih gede kalau di ya kira-kira hampir seribuan lah untuk apa nih kok seribu tuh hampir seratus ribu untuk selisihnya guys terus kemudian waktu aku sudah time road sudah aku road ya itu hasilnya kayak gini ya ini jauh berbeda ini setelah aku pasangin modul magis karena disini kan sudah aku pasang time road ya pakai magis juga tapi yang versi jadul dan untuk modulnya yang aku pasang ini Scalatouch Xperia aku gak ngerti ini fungsinya apa jadi oh ini memperkecil Scalatouch agar lebih licin oh pantesan memang berbeda ya pantesan agak licin dari sebelumnya aku pakai modul ini ternyata kemarin ada juga fungsinya ya ternyata soalnya kemarin itu aku gak ngerti guys ini modulnya fungsinya apa Scalatouch itu aku asal pasang aja dan ini baru baca memperkecil Scalatouch agar lebih licin itu fungsinya terus ada Thermote juga itu fungsinya buat disable thermal ya biar rotling yang kayak tadi yang kayak barusan ini itu gak terjadi kayak gini nih biar gak terjadi seperti ini pakai disable thermal dan hasilnya jauh lebih oke guys kayak gini dan kalian bisa lihat maksimal CPU clocknya itu ya 2.8 GHz itu gede banget guys dan setelah hasilnya seperti ini aku pakai main game wah enak banget enak banget sumpah ini bukan limbah sih menurutku ini harga karun harganya sekarang sih kalau umumnya kalau di marketplace itu masih 1 juta keatas yang mungkin 1 juta 200 1 juta 300 itu sudah dapat yang all sim ya all operator kalau untuk yang smartphone only atau wifi only biasanya sekitar 1 juta lebih dikit biasanya seperti itu sih terus untuk kameranya ini beberapa bulan belakangan kalau misalkan aku shooting handcam itu pakai kameranya Sony ini ya dan hasilnya memang oke guys ya gak ada keluhan cuman kalau dipakai buat nyuting ini cepet aneh ya dan untuk fitur kameranya cuma ada potret sama video seperti ini doang ya simple simple hasilnya kalau di bagian foto ini menunya seperti ini nah ini menu menyus kayak gini ya menunya kalian bisa lihat sendiri atau capturing terus apalagi set sensei juga ada ya ini kalau kita amplifin jebretnya bisa pakai pakai sentuhan kecil di pinggirnya gitu guys untuk kamera sound ini bisa kita matikan ya di versi yang AU kemarin kayaknya gak bisa tapi di versi global ini bisa terus kemudian di bagian menu videonya kita cek juga menunya seperti ini ya full hd 4k sama full hd sama 60 fps juga ada kemarin kalau di versi AU nya kayaknya bukan standar tapi better atau best gitu ya kayaknya ini beda kayaknya ini untuk hasilnya gak tau sih seingetku kayak gitu guys terus kemudian untuk menu yang lainnya kayak gini kemudian anehnya kalau misalkan ini kan sudah aku pasangin magisk ya walaupun time root tapi ini di apa namanya di aplikasi yasnak safety net nya itu masih kecentang dua-duanya guys biasanya cuma kecentang satu atau malah gak kecentang sama sekali jadi kalau kita cek di playstore seperti biasa ya di bagian menu setting about paling bawah itu kan ada play protect sertifikasi nah itu device nya sudah tersertifikasi dan disini aku pasangin app manager karena aku ada aplikasi dana ini kalau gak gak pakai app manager dana gak bisa dibuka dan ini bisa guys ya kayak di redmi note 5 lah ya kalau untuk triknya ini sama persis dan untuk beberapa aplikasi bloatware yang lain itu sudah aku hapus juga pakai app manager ini juga ini juga bisa jadi app manager ini fungsinya ternyata banyak ya bisa buat hapus bloatware alias aplikasi bawaan sistem oke kayak gitu kira-kira untuk untuk resen aplikasi seperti ini ya masih jadul terus untuk quick setting nya seperti ini dan ini gak bisa kita pilih atau gak bisa kita atur jumlah baris sama kolomnya dan untuk fitur nya ini sudah mentok cuma tersisa ini doang ya ini yang aku rasa gak penting kalau untuk fitur yang penting cuma ini doang sih ada stamina mode yang tadi kemudian hotspot ini gak bisa aktif bareng ya guys sama wifi gak bisa aktif bareng sama wifi jadi hotspot nya bisa hotspotin apa namanya data doang ya kalau untuk wifi gak bisa kemudian dark time nya ini berfungsi normal naik like nya juga berfungsi normal nfc off ya sudah aku bilang tadi kemudian ada pengaturan 4G nya disini kemudian ada data roaming glove mode screen mirroring ini mirroring nya aku belum nge-test ya kemudian kalau untuk menu panggilan apakah bisa buat mereka mau beransat kita handphone kita test dulu oke karena disini ini sinyal smartphone sulit banget ya dapetnya harus keluar harus ke pinggir jalan raya jadi ya malah sebentar aku infoin aja lah di kolom komentar ya bisa bangganya oke kira-kira kayak gitu yang jelas setelah aku ganti firmware sama time road pasangin modul ini lebih josh lagi hasilnya jadi sangat worth untuk dibeli cuman ya kelemahnya itu tadi rawan kena begal email terus apalagi ya cuma soal kima itu aja sih yang rawan ya kalau untuk yang lain-lain ini worth thank you udah nonton see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati